Abang sudah pakai posisinya, Pak, dengan kejirapan saya dan emosi saya waktu itu, Pak. Pria guntrung yang viral seusai mengancam akan mematahkan leher wali kota Medan Bobina Sution kini telah meminta maaf. Mengenaikan rompi oranya, ia meminta maaf di hadapan wali kota Medan secara langsung. Pria tersebut mengaku bahwa maksud ancamannya bukan ditujukan untuk orang nomor satu di kota Medan tersebut. Dikutip dari tribun Medan, Rizkan Putra, 27 tahun, mengaku dirinya tak mengetahui bahwa Bobi, yang dimaksud sebagai bos e-parking, adalah wali kota Medan. Ia pun memohon maaf di hadapan Bobina Sution. Tak hanya pada Bobina Sution, pria tersebut juga memohon maaf pada tukang parkir yang terlibat pertikaian dengannya. Diakui Rizkan, ia tak bermaksud untuk mengancam Bobina Sution. Ia bahkan mengaku ucapannya telah dipotong-potong. Rizkan menuturkan ancaman itu sedianya ia maksudkan pada bos e-parking yang disampaikan sang juru parkir. Rizkan mengatakan saat kejadian, ia tengah berhenti di Jalan Rahmat Syah Kejamatan Medan Kota pada Sabtu 23 April. Kala itu petugas e-parking mendatanginya dan menaiki uang parkir senilai 5.000 rupiah. Rizkan pun telah memberikan uang tersebut secara cash. Namun, ia kemudian diminta untuk membayar dengan e-parking. Rizkan menuturkan permasalahan cek-cok antara dirinya dan sang juru parkir di picu lantaran diminta kembali membayar uang, padahal telah menyerahkan 5.000 rupiah. Video Rizkan ini viral di media sosial dan diduga direkam oleh sang juru parkir. Dalam ucapannya di video tersebut, Rizkan mengancam akan mematahkan leher Bobina Sution. Rizkan menangcam akan mematahkan leher Bobina Sution. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!